Kebun Raya, Mangrove, Surabaya Setelah 2 tahun direvitalisasi, barusan diresmikan 26 Juli kemarin Nah, seli kaget waktu kesini Kok jadi gini ya? Ayo kita lihat sama-sama Sudah lama sekali saya tidak kesini Dulu tempat ini memang indah Tapi sekarang sudah banyak berubah Jadi super indah Buset Akses jalan kesini sekarang bagus dan mulus Parkiran pun luas dan tertib Tiket tetap gratis Tapi sekarang kesannya jadi mewah Dekat pintu masuk, langsung disambut toko suvenir yang kekinian Juga tersedia pujasera yang besar, lengkap dan nyaman Dulu tidak ada Harga makanan dan minumannya pun juga bersahabat Selamat menikmati Yang jelas banyak fasilitas baru Di antaranya ATV Arena ini Asik kayaknya Naik ATV keliling mangrove Dan danaunya yang luas kini jadi makin estetik Dimana kita bisa main perahu-perahu bebek Terima kasih Semua sudut tempat ini sekarang didesain modern dan cantik. Dan ini juga baru, yaitu sebuah perpustakaan kecil yang cantik. Musolanya pun nyaman, toilet tersebar di mana-mana. Bahkan, proses pembibitan juga didisplay dengan menarik. Dan atraksi utamanya tentu saja kebun raya mangrove-nya sendiri. Begitu masuk, saya langsung gembira. Wah, mangrove-nya sudah besar-besar. Kalau begini, siang-siang pun ke sini nggak akan kepanasan. Kalau orang Jawa bilang, suwaju. Asli nyaman banget, jalan-jalan menyusuri hutan mangrove ini. Jangan lupa, jalan-jalan menyusuri hutan mangrove ini. dan kita pun bisa belajar banyak tentang jenis-jenis mangrove. Tinggal scan QR Code ini dan kita akan mendapat informasi lengkap tentang tanaman tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Senang sekali melihat anak-anak kecil rame-rame bermain di sini, saat hari libur bareng teman-temannya. Setelah biasanya sedih melihat kalau anak-anak kecil kumpul, ya masing-masing asik dengan HP-nya sendiri. Terima kasih telah menonton! Di sini kita juga akan menjumpai banyak orang berpiknik dengan lesian, entah itu kumpulan keluarga atau teman-teman. Kasibu-kasibu besar juga banyak. Dan kalau sobat perhatikan, dari tadi kebersihannya juga sangat terjaga. Dan ini fasilitas yang sangat disukai anak-anak, yaitu menara pandang. Di mana kita bisa melihat pemandangan kebun raya mangrove ini dari ketinggian. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah berperahu menyusuri sungai di hutan mangrove sampai ke laut, yang pemandangannya eksotik sekali. Tapi karena video ini sudah kepanjangan, kita sambung di video selanjutnya ya, nantikan penayangannya. Setelah melihat ini, dalam hati saya bergumam. Kebun raya perwadadi, pelunya sengen berat. Terima kasih telah menonton!